Pada tahun 1898, Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari pulang ke tanah air dan mengajar di pesantren ayahnya di Keras Jombang. Ia menikah dengan Khadijah. Namun dua tahun menikah, Khadijah meninggal dunia. Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari menikah lagi dengan Nafikoh putri Kiai Ilyas dari pesantren Sewulan Madiun. Kiai Ilyas adalah keturunan Kiai Hassan Besari Ponorogo, salah satu guru pucangga besar bernama Ronggo Warsito. Dari Nafikoh, Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari dikaruniai 10 orang anak. Hanah, Khoyriyah, Aisyah, Azah, Abdul Wahid, Abdul Khalik, Ubaidilah, Masuroh, dan Muhammad Yusuf. Tahun 1899, gejolak darah muda Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari mendidih. Ia tak lama tinggal dikeras. Dengan keberaniannya, ia memutuskan diri untuk mendirikan pondok pesantren Tebu Irem di dekat pabrik Gula Cukir. Beliau mendirikan pesantren di tempat yang rawan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dengan kacamata fisik, kita harus mendirikan pesantren di tempat yang mewah. Beliau justru tidak. Kenapa? Karena beliau dalam memandang keindahan lebih dekat dengan cara Imam Wazali. Jadi beliau itu melihat keindahan dengan kacamata batik. Jadi tempat yang rawan. Tempat yang banyak peremannya. Di dekat pabrik Gula Cukir itu, Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari menghadapi dunia hitam yang marak dengan kekerasan dan prostitusi. Setiap malam, pondok pesantren Tebu Irem diteror dan diancam oleh centeng-centeng suruhan Belanda. Santri-santri mengambil tempat tidur di tengah-tengah bilik mereka agar tak tertusuk senjata tajam. Kawasan Cukir pada era itu adalah simbol dari tiga kegelapan, yaitu kolonialisme Belanda, lokalisasi pelacuran, dan tempat manggal para preman. Kehadiran Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari untuk mendirikan pondok pesantren Tebu Irem di tempat itu jelas membutuhkan keberanian dan nyali, selain kesiapan ilmu dan laku. Pada tahun 1900, Kiai Abbas dari Buntad Cirebon datang ke Tebu Irem bersama kakak kandungnya, Kiai Soleh Zamzam Benda Kerep, Kiai Abdullah Pengurangan, dan Kiai Samsuri Wanatar untuk nyantri pada Kiai Hashim Asyari. Di pesantren Tebu Irem, para pendekar muda dari tanah Sunda ini turut membantu santri-santri Tebu Irem dari banyaknya gangguan para penjahat. Perjuangan selalu menghadapi batu ujian. Ketika gezaliman kolonial Belanda belum sepenuhnya berakhir, datanglah kegajian penjajah Jepang ke tanah air. Pada tahun 1942, Kiai Haji Hashim Asyari beserta beberapa santri ditahan dalam penjara oleh penjajah Jepang karena menolak Seikeri, yaitu sebuah penghormatan terhadap Kaisar Hirohito dan ketaatan pada Dewa Matahari. Seikeri ini dilakukan dengan membungkuk ke arah Matahari terbit setiap pukul 7 pagi. Kiai Haji Hashim Asyari dengan berani dan tegas menolak Seikeri. Karena dalam prinsip Islam, hanya Allah lah yang patut disembah, bukan manusia atau matahari. Selama dalam tahanan di Sido Arjo dan kemudian dipindah dalam penjara Koblen bubutan Surabaya ini, Kiai Haji Hashim Asyari banyak mengalami siksan fizik yang hebat. Bahkan, salah satu jari tangannya remuk hingga tidak dapat digerakkan. Setelah lebih 4 bulan lamanya dipenjara dengan penuh siksaan, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1942, Kiai Haji Hashim Asyari dibebaskan karena banyaknya protes dari kalangan Kiai dan santri kepada penjajah Jepang yang dikomando oleh Kiai Haji Wahab Hasbuloh dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Maka kemudian, sangat sedih. Gak hasil ketika keluar dari penjara, melihat orang-orang yang sudah sangat begitu semangatnya untuk segera menata diri menuju kepada kemerdekaan, ini menjadi orang lumrah-lumrah bahkan bangga ketika harus berpenampilan keluar, berpenampilan kumal keluar dari pesantren, Ben Diarani, ahli casawo. Api perjuangan Kiai Haji Hashim Asyari tak pernah padam. Pada tahun 1934, saat Nyai Nafikoh wafat, jejak juang Hadrutus Shei tak kunjung surut. Dalam melanjutkan perjuangannya, Hadrutus Shei didampingi Nyai Masrurah, putri Kiai Hasan pengasuh pondok pesantren Kapur Jopagu Kediri. Dari pernikahan ini, Hadrutus Shei dikaruniai empat orang putra dan putri, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Ya'qub.